Headline News Harian Reket Sulsel hari ini edisi 28 Desember 2023 Berita utama 10.967 pemilih ODGJ di Sulsel Komisi pemilihan umum memperbolehkan pemilih kategori disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa Ikut menyuarakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024 Sebanyak 10.967 orang tercatat sebagai pemilih ODGJ di Sulawesi Selatan Ada pun ODGJ yang terdaftar wajib memiliki surat keterangan dari medis profesional Berita selanjutnya ASN non-job terus berpolemik Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi Agar 39 orang ASN di Pemprov Sulsel yang dinonjobkan di era mantan Gubernur Sulsel Andi Amran Sulaiman Dikembalikan ke jabatan semula Hal ini turut ditindaklanjuti oleh para anggota DPRD Sulsel Dimana mereka meminta agar penjabat gubernur yang baru secepatnya mengembalikan ASN yang terzalimi Di pemerintahan sebelumnya dikembalikan ke jabatan semula Berita terakhir, Balit Bangda Makassar harap program strategis bisa terwujud Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Makassar menggelar refleksi akhir tahun 27 Desember kemarin Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mempercepat perwujudan capaian program strategis pemerintah Dengan tetap berada pada koridor perencanaan pusat maupun daerah Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton